Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Beacukai serta TNI Angkatan Laut berhasil menyita 38 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi jaringan bandar narkoba Burhanudin yang ditembak mati karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kepala BNN Komjenpol Heru Winarco mengatakan dua orang tersangka atas nama Saiful Nurdin alias Spun dan Musliadi ditangkap pada tanggal 7 November 2018 lalu. Keduanya berperan menerima barang di darat yang dikirim dari Penang, Malaysia melalui perairan Langsa Aceh. Dari hasil pengembangan kasus, petugas kemudian kembali menangkap tersangka atas nama Fauzi dan Apali yang berperan sebagai anak buah kapal yang membawa speedboot dari Penang menuju Langsa Aceh. Dan 30 ribu butir ekstasi yang dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut di perairan Aceh, Tamiang yang sedang mengendalikan kembali penyundupan narkotika jenis sabu sebanyak 38 kg dan 30 ribu butir dari Penang, Malaysia ke Indonesia. Berarti ini yang kedua kali atau yang berikutnya dari tersangka Burhanuddin alias Burhanuddin. Pada saat penangkapan, Burhanuddin menerikan diri dan berusaha melakukan perlawanan kepada petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dalam tersangka dan mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Pengungkapan jaringan internasional Burhanuddin ini bermula atas tertangkapnya anggota DPRD Ibrahim Hasan alias Hongkong pada bulan Agustus lalu. Tersangka ditangkap bersama enam tersangka lainnya dengan barang bukti 73 kg sabu dan 30 ribu butir fil ekstasi, yang mana seluruh narkoba tersebut diselundupkan dari Malaysia. Selain mengamankan barang bukti narkoba, BNN juga mengamankan barang bukti lain berupa dua senjata laras panjang, handphone, dan identitas para tersangka. Dan atas perbuatannya para tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal, pidana mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.